Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Gachak Mujib Terima kasih sudah ngeklik video ini Jangan lupa untuk like, share, komen, subscribe Serta tanya lakukan loncengnya Terima kasih banyak Gimana kabar teman-teman semua Semoga senantiasa dalam lingkungan Allah SWT Dijawakan dari segala merabah Yang merabah kebencana dan balak Serta berbagai macam penyakit Amin amin ya rabbal alamin Oke guys disini ada sebuah video Yang dikirimkan di Instagram Oleh saudara kita Yang ada di Malaysia Nah disini ada Syiria Melayu Jadi saya penasaran sekali ini guys Langsung saja kita play videonya Let's go Oke CSM Saya makan, tinggal dan tidur pun dengan orang Melayu Jadi bagaimana untuk tidak menguasai bahasa ini Oke Perikas kenyataan dibuat remaja Syria Muhammad Abdul Hadi 14 tahun Menambung Membawa pekerjaan mendalam Bagi Muhammad Dia menjadikan orang Melayu Bukan hanya dalam predictedannya Bahkan cara hidup dan budaya di Malaysia Walaupun baru 42 bulan menetap di negara ini Kecerahan menjadikan dia cepat menguasai persekitaran negara baru Dia juga demi kelangsungan hidup Apabila lagi keputusan meninggalkan negara asal dibuat ibu bapanya Kerana mahu dia dan tiga adik-beradiknya menjalani kehidupan lebih baik Jelasnya mereka inginkan kehidupan yang bebas tekanan konflik Serta peperangan dan dia cukup matang Untuk memahaminya Mula-mula datang saya pergi ke Terengganu setengah tahun Okey ni akad ni orang Melayu Ada satu tahfizi kat situ Saya pelajar Kali dengan kawan-kawan Pakcik saya datang ke sini Masya Allah fasih sangat bahasa ni Lepas tu ada lagi dua orang anak dia boleh cakap bahasa Melayu di bawah Dia datang ke sini sebab Mula-mula untuk anak-anak Okey Untuk cari kerja Okey Sebab di sana sekolah dekat Syria tu dah jadi tak elok dah pelajar di sana Tak sesuai sebab macam dekat Terengganu bila tengok kawan-kawan Saya masa tu tak ada kawan-kawan Bila saya dengar dia orang dan Lepas tu dah sikit-sikit dah cakap Hey guys fasih sangat Macam mana kawan-kawan cakap dengan kawan-kawan main Okey Tak ada apa-apa Senang Ada orang adak tapi fasih dah bahasa Melayu guys Ya ada kawan-kawan tapi ada yang mati ada tak Allah Alright sudah selesai videonya So kita akan lanjut ke video kedua guys Oke disini ada awet syiria fasih berbahasa Melayu Jadi langsung saja guys kita tengok ya Sebab apa nih? Sebab apa? Ini bukan sebab apa Ini gambar orang Orang sakit Kenapa orang sakit? Kenapa orang sakit? Eh jawab mel Sebab dah dia sakit Dia terpaksa masuk hospital Okey Dia masuk hospital Hei lucu ye Masuk hospital Hospital sini Haa hospital sini Okey Ayah awak masuk hospital Ayah awak sakit Tapi saya yang dulu sakit Saya demam sangat Saya yang lagi demam Haa dulu Ya Saya lagi banyak tapi Yang macam ni Haa Sebab lagi banyak Haa banyak eh Okey Dia toron Dia toron? Haa Toron ke cucuk? Eh Cucuk tangan? Tak Dia darat Sebab dia Sebab Oke Tidak habis Tapi lucu banget guys Ekspresinya keren banget Ini Ya Allah Melayu banget lah Ngomongnya juga istilahnya Wow Keren banget Oke Oke Comel Comel Oke guys Setelah kita melihat Buda-Buda Syriah Yang memang Fasih dalam berbahasa Melayu Memang sangat-sangat bagus sekali guys Itu tanda bahwasannya Di sana itu Banyak orang-orang Malaysia Orang-orang ya Orang-orang Melayu Yang tinggal di sana juga Dan Ya Kesetiap hariannya Mereka juga mendengarkan Bahasa-bahasa Melayu Dan juga Dari kecil Mereka sudah belajar Gitu loh Wow Cepat sekali Ya memang cepat sih Kalau istilahnya Di luang Di lingkungan kita itu Berbahasa Melayu Seperti itu Dan ketika saya tinggal Di Arab sana Sama juga Ketika awal-awal Saya macam Saya guna Fushah kan Bahasa-bahasa yang ada Dalam Al-Quran itu Sebab dalam Pondok Santren itu Kita memang guna Fushah Macam itu Ila'ina anta Hadha Wahadihi Seperti itu Dan lain sebagainya Ya Kayak Al-Quran lah Bahasa-bahasanya Namanya bahasa Fushah Tapi ketika sampai di sana Ketika saya Memakai bahasa Fushah Itu sendiri Dan ketemu Sama orang Bangladesh Pertama kali itu Saya Bangladesh sampai Pakistan Saya lupa Nah itu Saya pakai Bahasa Arab itu Mereka gak faham Gitu loh Min'ayna anta Saya bilang gitu Min'ayna anta Apa 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 Mada Mada Ish Ish Dia kata macam itu Kalau kita kan Mada Gitu kan Apa Mada Gitu Terus Ya Ketika itu Ya bingung aja Kok gak faham mereka Berarti ini bukan Arab Gitu kan Terus setelah itu Saya ketemu dengan orang Mesir Nah setelah ketemu dengan orang Mesir Ya kan Nah disitu saya pakai bahasa Fushah tadi Kayfah haluka ya Ustaz Kayfah haluka ya Syekh Alhamdulillah Inna ni bikhair Wah Kok bisa Gitu kan Terus selama kelamaan Ngobrol-ngobrol Lalu dia Bilang gini Fi aina Anta tata'allam Al-lughatul Arabiyah Dia berkata macam itu Ata'allam Fi Indonesia Film Fi Indonesia Ya ni Fi ma'ahad Nah saya bilang begitu Jadi Ya Seperti itulah Masya Allah Katanya Masya Allah Masya Allah Tabarakallah Banyak sekali istilahnya Orang-orang disini Itu gak ngerti Bahasa Fushah Gitu Jadi kamu tuh Sangat beruntung Bisa Di pondok kamu itu Bisa belajar bahasa Fushah Nah setelah banyak obrol Seperti itu Tapi menggunakan bahasa Fushah Sehingga saya Oh faham Seperti itu Nah lama-kelamaan Ketika saya sudah beradaptasi Dengan lingkungan sana Ya Alhamdulillah Istilahnya Bahasa Suki Bahasa Pasarnya Juga Alhamdulillah bisa Seperti itu Setelah Berapa ya 8 bulanan Saya itu disana Jadi 8 bulan itu Dengerin aja Mau ngomong sama orang Kayak Bangladesh Kayak Pakistan Kayak Ah nanti gak faham Gitu kan Akhirnya saya dengerin aja Dengerin Dengerin Alhamdulillah Ya bahasa Bahasa Suk itu Bahasa pasar itu Macam Ya bahasa Seleng lah Kalau dekat sini Kan Macam tuh Jadi Min-in Min-min-min-min-min-fin Gitu kan Dari mana Gitu Terus Apa namanya ya Pokoknya Keif khabar Jadi Kayak disingkat-singkat Seperti itu Selengean Selengean Gitu lah guys Bahasanya Kalau Bahasa-bahasa Yang digunakan oleh Orang Pakistan Bangladesh itu Kebanyakan Ya Dibuat-buat sendiri Juga banyak Sama mereka Gitu kan Aduh Pokoknya Asik banget lah Kalau kita itu Tinggal disana Dan istilahnya Ya lingkungan Barulah bagi kita Dan mungkin Saya akan juga Merasa bahagia Ketika Nanti Saya istilahnya Ke Malaysia Dan berbicara Dengan orang-orang sana Pastilah saya Dengan Dengan bangga Gitu kan Eh Saya mau coba Bahasa Melayu saya Seperti itu Bahasa-bahasa Logat-logat sana Macam itu guys Oke Mungkin itu saja Dan So Gimana menurut kalian Tentang video ini Atau Kita baca komentar dulu ya guys Coba kita akan Baca komentar disini Oke Disini 42 bulan Sudah fasih Tapi ada yang 42 tahun Sebaliknya Tapi itu untuk Segala bagai Oke Baik kasih kerakyatan Pada pelarian Syria dan Palestine Dari KSI Pada China Oke Terlalu tengok Anak-anak Syria Fasih bahasa Melayu Kerajaan Malaysia Kalau nak tolong Baik tolong Kanak-kanak Syria dan Palestina Oke Cara dia Orang lebih kurang Macam rakyat Malaysia Juga Ada budidaya Dan sopan santun Oke Tapi Di Rohingya Dan si Bangla Oke Habis rosak Satu Kalau kotor Oke KL kotor Dan bawah budaya Dia orang Rosakkan keadaan Negeri Negara lagi Harap Kerajaan Malaysia Fikir waras Sikit Baik Oke Dari Nathan Kumar Di sini guys Cakap memang Macam anak-anak Melayu Tak ada yang Janggal pun Kalau cakap dengan Dua orang ni And Kompon Tak perasan Oke Fasih betul Bahasa Melayunya Ada sesetengah Cina India 60 tahun Duk tanah Melayu ni Tak fasih-fasih lagi Tergantung daripada Niat kita Sebenarnya Kalau kita Nak belajar Suatu bahasa Ataupun Suatu logat tu Memang Niat kita Kalau kita Niat Besar dan Kuat Satu tahun pun Dah oke lah Kita memang Sikit-sikit Belajar macam tu Apalagi kan Kawan-kawan kita tu Memang daripada Daerah situ Kecuali memang Macam ni Kita datang ke Suatu negara Tapi kita ni Dalam komplek Kita je Maksudnya Dalam suku Kita je Seumpama orang Indonesia Nah dekat situ Duduk orang Indonesia Semua Susah lah Kalau kita Nak belajar Dengan logat-logat Kelantan ke Kedah ke Macam tu Oke Dah cukup Sekian sajalah Video kali ini Dan komen-komennya Semua baik ya Kasiannya Budak ni Lagi sebut kat sana Ada juga Kawan-kawan Tapi ada yang Mati Ada tak Aduh Memang betul lah Terakhir dia cakap Tadi kan Di video pertama Adalah kawan-kawan Tapi ada yang Mati Ada yang Ada yang Tak Oke Oke terima kasih Gimana menurut Teman-teman Tentang video ini Silahkan Komentar di bawah Jangan lupa untuk Like, share, komen, subscribe Saya pemilik undun diri Apabila ada Salah kata Mohon dimaafkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di bawah Sampai jumpa di bawah Terima kasih